Dampak gelombang tinggi di Laut Jawa berdampak ratusan nelayan di Rembang tidak melaut. Nelayan memilih menyandarkan perahu di dermaga pantai menunggu cuaca hingga baik. Ratusan nelayan tradisional di Rembang berhenti melaut akibat gelombang tinggi. Ratusan kapal nelayan kecil terparkir di bibir pantai di desa Gegunung Wetan menunggu cuaca membaik. Saat ini ketinggian ombak di perairan utara Jawa mencapai 3 meter yang dapat membahayakan keselamatan. Udah ada imbuan dari PMKG atau bagaimana Pak? Pak, ini ombaknya berapa Pak? Pak, biasanya ngelayang sini, nyari apa Pak ini? Biasanya per hari dapat berapa Pak itu Pak? Kalau laksinan itu, dapat 11. Kalau 11 itu ya, hari ini tidak mau. Pak, diperkirakan kapan Pak akan mau lagi Pak? Kalau sekitar tanggal 17. Bisa lima hari. Alasannya kenapa Pak? Ya, cuaca buruk. Pak, sudah ada imbuan dari BMKG Pak? Sudah ada, sudah ada imbuan. Sampai kapan Pak itu Pak? Dari minggu. Pak, biasanya ngelayang sini, ambil apa Pak ini Pak? Ya, bagiannya dengan ambil kan. Pak, biasanya per hari dapat berapa Pak itu Pak? Kalau musim ini ya, kalau ikan tengah ya, kita 30 kilo, 15 kilo. Kalau ikan dikirkan ya, apa? Pak, kalau kayak gini ngelayang, minta di napkah, pakai apa Pak ini Pak? Kalau tidak melautasi ini Pak? Baru, hari ini kalau tidak penyamong ya, kita tengah yang terakhir. Masih, yaudah.